Buat yang mau siap-siap menikah, perlu memang yang namanya kebugaran khusus kayaknya. Tapi selain hidup sehat, ada juga hal-hal yang dilakukan, misalnya adalah terapi. Atau misalnya adalah perawatan diri ya, Put. Iya bener. Nah kalau gitu kita mau akan cek nih ke Pasiruan Jawa Timur Inliners, karena ada spesial treatment yang satu-satunya di Indonesia. Wow, kira-kira treatment apa ini? Ini dia. Inliners, sejumlah treatment kesehatan kini bermunculan seiring kebutuhan manusia yang ingin selalu sehat. Salah satunya di Kabupaten Pasiruan Jawa Timur ini Inliners, namanya The Enzim Therapy. Setelah registrasi, Inliners bakal disubuhi minuman berisi enzim-enzim yang diimpor langsung dari Jepang. Fungsinya untuk membantu perbaikan sistem kekebalan tubuh dari dalam. Media yang digunakan yaitu serbu kayu pinus yang memenuhi kolam tempat perendaman bahan kayu ini. Untuk kolam serbu kayu sepanjang 5 meter dengan kedalaman 80 cm ini, dibutuhkan setidaknya 80 sak serbu kayu Inliners. Serbu kayu pinus ini sudah melalui tahap pencampuran ya. Mulai dari cairan enzim dan rice bran atau dikenal dengan dedak padi, sudah pulang melalui tahapan fermentasi alami selama kurang lebih 5 jam untuk menghidupkan bakteri baik bagi tubuh. Nah, setelah siap, proses terapi pun bisa dilakukan dengan merendam tubuh di dalam serbu kayu. Proses perendaman dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Lama tidaknya proses ini tergantung dari kondisi tubuh ya Inliners? Saat di dalam serbu kayu, proses detoksifikasi terapi enzim mulai bekerja. Karena kondisi yang cukup panas, selama berada di dalam serbu kayu, petugas akan terus melakukan kontrol terhadap pasien. Mulai dari pemberian minum untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan treatment relaksasi. Selain dipercaya baik untuk menjaga imunitas tubuh, terapi serbu kayu ini juga dipercaya bisa mempercantik kulit Inliners. Campuran enzim dan kandungan pada serbu kayu pinus mampu memperbaiki sel kulit rusak dan bermasalah. Nah, bagi yang sedang datang bulan atau memasang alat khusus kesehatan seperti ring jantung atau pen pada tulang, tidak diperbolehkan untuk terapi ya Inliners? Dalam satu minggu, penggantian serbuk dilakukan sekitar 10% dari total serbuk. Kemudian serbu kayu dibuang setengah dari total serbuk setelah 3 bulan. Terakhir, serbu kayu diganti 100% setelah 6 bulan lamanya. Ada beberapa pilihan terapi di sini Inliners, mulai dari single bed, couple bed, dan friendship bed. Untuk single bed, konsepnya private Inliners, terdiri dari satu kolam kecil yang berisi serbu kayu. Harga untuk tiap terapi enzim beragam ya Inliners, mulai dari 250 ribu rupiah sampai dengan 650 ribu rupiah. Terapi enzim sudah ada sejak tahun 2013 lalu, bekerja sama langsung dengan perusahaan dari Jepang. Dan ini merupakan terapi serbu kayu pertama dan satu-satunya di Indonesia loh, keren ya? Oke, setelah terapi selesai, dilanjutkan dengan face mask untuk merelaksasikan wajah. Pada dasarnya, terapi enzim sangat bagus untuk kita. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang bisa mempercepat terjadinya proses reaksi, melepas molekul uap air dalam tubuh, serta unsur dan zat kimiawi lainnya. Tujuan dari terapi enzim ini, selain bisa mengobati sejumlah penyakit juga memperlancar pencernaan, metabolisme tubuh, dan tentunya menjaga agar kita tetap awet muda. Nah, Inliners pasti mau dong tetap awet muda? Gimana? Mau mencoba? Terima kasih sudah menonton!